Intro Jelaskan secara lebih detail ini Pengakuan Yesus Kristus sebagai anak Allah Inilah yang keilahian Yesus dan kepenguasaannya Sebagai imam dan raja dan nabi Karena Mesias itu adalah Mesias orang yang diurapi Dan di dalam perjanjian lama Orang yang diurapi itu ada tiga Yaitu raja diurapi Imam diurapi, nabi diurapi Dengan demikian, kalau Yesus itu disebut Mesias, itu merangkum ketiga jabatan ini Secara mutlak Nah itulah sebabnya menunjukkan keilahiannya Menunjukkan keimamannya sebagai curus selamat Menunjukkan ke nabiannya Menyampaikan kebenaran Allah Dan menunjukkan sebagai raja yang mengendalikan Dan umatnya dan mimpin umatnya melalui roh kudus Dan inilah Petra Inilah ajaran Rasulia Yang menjadi dasar gereja yang didirikan Kristus Dan Petrus Adalah sebagai pelaksana Dari pada yang akan Memulai berdirinya gereja tadi Itulah sebabnya Dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua Kita baca Efesus pasal 2 Ayatnya yang ke-18 Kita baca demikian Efesus pasalnya yang kedua Dikatakan ayat yang ke-19-20 Demikianlah kamu Bukan lagi orang asing Dan pendatang Melainkan kawan sewarga Dari orang-orang kudus Yang dimaksud orang kudus adalah gereja itu Jadi kita baca dalam 1 Korintus Pasal 1 ayat yang ke-20 1 Korintus pasal 1 Ayat 20 Ayat 2 Maaf bukan 20 Ayat 2 1 dan 2 Dari Paulus yang oleh kanda Allah Dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus Dan dari sustenah saudara kita Kepada jemaat atau eklesia Eklesianya Allah di Korintus Yaitu mereka yang dikuduskan Dalam Kristus Yesus Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus Jadi yang disebut orang kudus disini adalah gereja Dan orangnya pesus dikatakan Di dalam pasal 2 ayat 18 ini Demikianlah kamu bukan lagi orang asing Dan pendatang Melainkan kawan sewarga Dari orang-orang kudus Jadi bagian dari gereja Dan juga Dan anggota-anggota keluarga Allah Yang disebut keluarga Allah juga gereja maksudnya Kita baca dari 1 Timotius pasal 3 Ayatnya yang ke-15 Kita baca demikian 1 Timotius 3 Ayatnya yang ke-15 Jadi jika aku terlambat Kata Paulus Sudahlah engkau tahu Maksudnya Timotius Bagaimana orang harus hidup sebagai Keluarga Allah Apa keluarga Allah ini? Yakni jemaat Dalam bahasa hasilnya Eklesia Yang intinya gereja Yaitu gereja Dari Allah yang hidup Jadi yang disebut keluarga Allah adalah gereja Yang disebut orang kudus juga gereja Jadi episode pasal 2 ayat 19 ini berbicara tentang gereja Lalu ayat 20 Gereja ini Yang dibangun diatas dasar para rasul Sebagai dasar munculnya gereja yang memulai adanya gereja Meskipun Kristus yang mendirikan Melalunya adalah Muali para rasul Yang dipimpin oleh Petrus Maka ketika Kristus mengatakan Engkau adalah Petrus Dan diatas batu karang ini Aku mendirikan gerejaku Berarti gereja yang benar yang didirikan Kristus itu Pimpinannya adalah para rasul Semuanya laki-laki Kalau memang Yesus mengendai dari awal itu adalah perempuannya Sebagai rasul Tentulah dia milih Karena banyak waktu itu Coba kita lihat ya Di dalam Lukas pasal yang ke-8 Ayatnya yang ke-1 Lukas pasal 8 Ayatnya ke-1 dan ke-2 Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota Dan dari desa ke desa Memberitakan injil kerajaan Allah Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia Dan juga beberapa orang perempuan Yang telah disembuhkan dari roro jahat Atau berbagai penyakit Yaitu Maria yang disebut Magdalena Yang telah dibebaskan dari tujuh rojat Yohana, istri Husa, pendari Rodes Susana Dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan ini Melayani rombongan itu Dengan kekayaan mereka Jadi kalau memang Yesus mengendai dari awal Pemimpin gereja Atau gembala gereja Itu ada perempuannya Yang gembala itu Diwakilkan pada rasulnya Kenapa perempuan-perempuan itu Tidak ada satu pun menjadi rasul Dalam kelompok dua belas ini Mereka melayani Tapi bukan sebagai rasul Mereka melayani Tetapi bukan sebagai pemimpin gereja Dalam ayat ini dikatakan Mereka melayani Dengan kekayaan mereka Rombongan itu Berarti kalau gitu Kalau kita melihat dari Pilihan Yesus Pada waktu mendirikan gerejanya Kita melihat gembala itu Tidak ada lagi-lagi Petrus mengatakan bahwa Dia gembala juga Nah coba kita baca Di dalam 1 Petrus pasal 5 Ayatnya yang kedua Dikatakan demikian Aku menasihatkan Para penatua Dalam bahasa aslinya Ini adalah Presbyteros Jadi ini tidak menunjuk Kepada penatua gereja Artinya majelis Bukan Ini menunjuk gembala gereja Aku menasihatkan Para presbyter Di antara kamu Aku sebagai teman Presbyter Jadi Petrus mengatakan Dia juga sebagai presbyter juga Ya Lalu tugasnya apa? Ayat 2 Gembalakanlah Kawanan domba Allah Yang ada padamu Jadi ini adalah Gembala Dan Petrus juga Menyebut dirinya gembala Kalau Petrus sebagai rasul Menyebut dirinya gembala Berarti 12 rasul yang lain Juga mengembalakan Dan menurut sejarah gereja Mereka menyebarkan injil Kemana-mana Dan akhirnya Di tempat-tempat itu Mereka mentahbiskan Yang disebut penatua Atau presbyter Presbyter ini Yaitu gembala-gembala gereja Yang semuanya laki-laki Kita baca Kisah rasul Pasal yang Ke-14 Ayat 23 Kisah rasul Pasal 14 Ayat yang ke-23 Di tiap-tiap jemaat Atau tiap-tiap gereja Rasul-rasul itu Menetapkan Atau mentahbiskan Penatua Penatua-penatua Atau presbyter Presbyter Bagi Jemaat itu Bagi gereja itu Jadi yang menetapkan Adanya gembala Yang disebut penatua Atau gembala Yang disebut presbyter ini Adalah para rasul sendiri Karena gak mungkin Mereka melayani semuanya Dan semuanya Laki-laki Nah jadi kalau gitu Para gembala gereja Yang ditetapkan rasul itu adalah Untuk melanjutkan Tugas Tugas pelayanan Dari para rasul Mewakili para rasul Dan para rasul Semuanya itu adalah Laki-laki Maka sepanjang Sejarah gereja Dari gereja purba Dan di dalam Alkitab Yang menjadi gembala gereja itu Hanya laki-laki Dan bukan perempuan Mungkin ada yang mengatakan Oh kan di dalam Di dalam galatia 3.27 itu Di dalam krisis Tidak ada laki-laki Dan tidak ada perempuan Ini bukan berbicara Tentang pelayanan Kedudukan menjabat Sebagai gembala Ini berbicara tentang Tidak ada laki-laki Dan perempuan Di dalam hal keselamatan Kalau dalam hal keselamatan Semua sama aja Tapi dalam fungsi Pelayanan dalam gereja Dibedakan Tetap ada bedanya Kristus tidak memilih Maria Magdalena Jadi rasul Tidak memilih Susana Istri Pusa tadi Jadi rasul Hanya laki-laki Padahal mereka ada Padahal itu bersama para rasul Dan juga kita baca Di dalam 1 Timotius Pasal 2 Ayatnya Yang ke 12 11-12 Seharusnya lah Perempuan berdiam diri Dan menerima Ajaran dengan patuh Aku tidak Mengizinkan Perempuan Mengajar Dan juga Tidak mengizinkannya Memerintah Laki-laki Tidaklah Ia berdiam Diri Kurang jelas apa sih Alkitab Jadi kata Alkitab Perempuan tidak boleh mengajar Dan memimpin Dalam arti Sebagai gembala Ya dia boleh mengajar Pada sesama perempuan Untuk mengajar Bukan dalam konteks Sebagai gembala Ya Sebagai orang yang punya Ahli dalam bidang tertentu Boleh mengajar Tapi sebagai gembala Sebagai pemimpin Dalam gereja Bukan Ya Mungkin Kalau pemimpin Departemen dalam gereja Boleh Tapi memimpin seluruh gereja Sebagai gembala Tidak Inilah Kalau kita menggunakan Standart Alkitab Itu yang dikatakan Alkitab Jadi Dengan demikian Menjawab pertanyaan Saudara Sama bertanya Tentang hal yang praktis Dalam gereja Pada umumnya Yaitu tentang Apakah wanita Bisa melayani Semua gembala Jawaban saya Berdasarkan Alkitab Tidak Oleh karena Dalam gereja ortodoks Yang ada cuma romo Tidak ada romi Hanya laki-laki Bukan perempuan Perempuan Boleh melayani Dalam kapasitas yang lain Ya Mengajar dalam kapasitas yang lain Melayani dalam kapasitas yang lain Tapi bukan sebagai gembala Demikianlah Semoga Jawaban saya ini Memberikan pencerahan Kepada saudara Dan menolong saudara Kiranya Tuhan memberkati Amin